Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar tes inspeksi visual asetat atau IVA terhadap ribuan warga di Kejamatan Soreang. Tes tersebut guna mencegah kanker cervix atau kanker rahim yang menjadi penyakit pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung. Kegiatan menyamut kemerdekaan Republik Indonesia tersebut pun mendapatkan perhagaan dari original record Indonesia karena jumlah peserta seribu lebih. Bertempat di gedung koni Kabupaten Bandung, Kejamatan Soreang, ribuan masyarakat yang didominasi perempuan menghadiri sosialisasi bahaya kanker cervix atau kanker rahim. Dalam kegiatan menyambut kemerdekaan Indonesia ini, penyelenggara yaitu pembina kesejahteraan keluarga Kabupaten Bandung menggelar tes inspeksi visual asetat atau IVA. Tes ini merupakan cara mengetahui keberadaan kanker di rahim. Menurut Ketua PKK Kabupaten Bandung, Nia Kurnia Naser, di Kabupaten Bandung usia subur yang rentan akan kanker cervix mencapai 600 ribu orang. Salah satu yang mendapat apresiasinya saat ini adalah Kejamatan Soreang. Pencatat lebih dari seribu orang yang mendaftarkan ikut serta dalam program IVA-TES ini. Tentu saja ini sangat kami apresiasi karena kesadaran tinggi dari warga masyarakat terutama para wanita. Ini terbilang susah fitusnya. Tapi di Soreang ini diperlihatkan supporting dari semuanya, baik itu dari para suami. Terima kasih bapak-bapak yang sudah mendukung, meng-support. Kemudian ibunya sendiri yang sudah lebih sadar akan hak kesehatan, apa namanya, reproduksinya. Dengan banyaknya peserta yang mencapai 1.080 orang, tes IVA ini mendapatkan penghargaan dari Original Rekor Indonesia atau ORI karena mencatatkan rekor baru pemeriksaan dengan jumlah peserta terbanyak. 1.000 orang, 1.080 orang. Nah di sini sangat menarik, memang untuk tes kanker cervix sendiri sudah dilakukan dan ada rekornya itu 33.000. Kenapa yang 1.000 ini bisa masuk rekor? Karena di sini dilakukan oleh kecamatan yang mungkin tidak ada kaitannya sama sekali dengan dinas kesehatan. Nah itu sangat menarik dan itu merupakan ide original, untuk itu kami memberikan apresiasi dengan harapan. Mudah-mudahan kecamatan-kecamatan yang lain se-Indonesia bisa mengikuti. Tes IVA di Kabupaten Bandung akan terus dilakukan mengingat jumlah usia masa subur yang sangat banyak, serta kanker cervix merupakan penyakit pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung.